Hai ketemu lagi dengan saya Nadia hari ini saya ingin membuat lemper ayam nah bahan-bahan yang harus disiapin antara lain ada ketan tengah liter atau 400 gram garam gula ada santan sebanyak 300 ml ayam yang sudah direbus kemudian suir-suir seperti ini 200 gram di sini ada bawang putih tercampuran bawang putih dan ketumbar bawang putihnya dua siung dihaluskan kemudian satu sendok makan ketumbar bulu ini ada daun jeruk dan baru untuk membungkusnya kita menggunakan daun pisang gunting dan seples pertama saya akan merebus makan saya masak seperti itu mengalami nasi tetangnya bisa juga lihat kita rendam selama dua jam kemudian langsung dikukus tapi kalau ini ini dia lebih cepat kembangnya tekan santan satu setor teh garam segini aja ini saya pakai dua lembar daun jeruk kurut saya robek biar harumnya keluar ini akan kita arunin nanti setelah santannya ini mengering berasnya sudah mulai mengembang akan kita kukus lagi baiklah ini sudah kita arun hingga santannya mengering seperti ini sekarang akan saya pindahkan ke kukusan ini akan kita kukus sampai petanya mengembang dan matang sekarang kita akan buat isiannya si dingin ayamnya pertama sambil menunggu ketangnya matang sekarang kita akan buat isiannya si dingin ayamnya pertama panasin minyak tumis bumbu yang dihaluskan yaitu bawang putih dan ketumbar bumbu masukkan gerih dua lembar daun jeruk kurut masak hingga halum beri sedikit air sekarang kita masukkan garamnya 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 satu sengdap teh bulanya juga satu sengdap teh untuk isiannya rasanya garam dan tulangnya harus kuat kenapa harus kuat karena ketan itu rasa asidnya juga terlalu kuat aduk hingga bunyinya semangat jangan lupa sampai dikasih kacau kita tinggalkan tinggi kita tambah sedikit gula baiklah ini sudah matang biarkan dulu hingga dini baiklah ini saya aduk petis betas biar matangnya itu merasa kita tutup lagi kita tunggu hingga sampai matang baiklah ini ketangnya sudah masak sudah matang sekarang kita keluarin baiklah ini kita tunggu agak dingin sebentar untuk kita bentuk baiklah ini kita tunggu agak dingin sebentar sekarang ini sudah agak dingin sekarang saya akan ambil sedikit berisiannya saya sisihkan dulu ini sudah ada pisang yang sudah saya bentuk seperti ini dan pisangnya jangan lupa harus dilelap dulu atau dibersihkan dulu terlebih dahulu sekarang kita tutup sekarang kita tutup masukkan ke sini lupa sedikit dan kita lihat seperti ini kristep plus kemudian lagi seperti ini naikkan tipat seperti ini Seperti ini Kita buat lagi Lepernya ini akan saya panggang Beri sedikit minyak sayur Jadi ini dipanggang bukan di atas barang api Tapi dipanggang di tablet ini Tunggu agak panas baru kita masuk Baiklah ini sudah panas Ini kita giniin Jadi bagian atas menti akan kita panggang ke bawah Seperti ini Kita balik Jadi kita panggang sebentar aja Cuma buat efek gosong pada daunnya Jadi lempar ini ada yang dikukus ada yang dipanggang Tapi saya lebih suka yang dipanggang karena dia lebih wangi Baiklah sudah selesai Ini dia Lempar isi ayam ala Nadia Selamat mencoba Selamat mencoba